Sepasang pedang iblis, jilip 37. Sebelum komandan itu sempat bangun dan dalam keadaan masih nanar karena kepalanya terbentur keras, tiba-tiba dia merasa pundaknya dicengkeram dan tau-tau pemuda yang dikeroyoknya tadi telah berada di dekatnya, tangan kiri mencengkeram pundak dan tangan kanan menodongnya dengan sebatang tombak, yaitu tombaknya sendiri. Mundur kalian semua, kalau tidak, ku bunuh perwira ini bunbeng membentak sambil menempelkan ujung tombak yang runcing itu ke perut si komandan yang menjadi ketakutan, bermuka pucat dan menggigil. Melihat hal ini, si muka pucat segera memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mundur. Tentu saja keselamatan komandan pasukan yang menjadi utusan koksel lebih penting, dan kini dia yakin bahwa pemuda yang mengacau itu benar-benar seorang yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, terlampau tinggi untuk mereka tandingi dan kalau mereka melanjutkan pertandingan dan pengeroyokan dengan jalan kekerasan, akibatnya akan berbahaya sekali. Mundur, hentikan pertandingan teriak si kurus dengan suara nyaring, kemudian dia melangkah maju menghadapi bunbeng, menjura dan berkata, Orang muda sedap, engkau tadi mengaku bukan mat-matu dan tidak memusuhi kami, mengapa engkau membuat kacau dan menangkap seorang panglima dari kota raja? Bunbeng membelalakan matanya lalu tertawa bergelak, nadanya mengejek, Hahaha, kalau ada maling teriak maling, hal itu amat lucu dan dapat dimengerti karena si maling ingin menyelamatkan diri. Namun kalau ada pemberontak teriak pemberontak, hal ini sudah tidak lucu lagi, malah menyebalkan. Aku bukan seorang penjilat kaisar, juga bukan seorang pemberontak. Bukan aku yang mengacau di sini, melainkan kalian sendiri yang memaksaku bertanding. Si kurus bermuka pucat itu kembali menjura. Jika begitu, kami menerima salah, harap engkau suka membebaskan panglima yang menjadi tamu kami. Panglima ini harganya tentu lebih mahal dari seekor kuda, kata pula bunbeng. Seekor kuda si kurus memandang tajam. Ya, seekor kuda yang paling baik di antara semua kuda di sini. Mengertilah si kurus. Dia lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk segera mengeluarkan kuda tunggangannya sendiri. Seekor kuda berbulu putih yang benar-benar bagus dan kuat, merupakan kuda pilihan. Nah, ini kudaku sendiri, pakailah kalau engkau memerlukannya, katanya. Bunbeng tertawa, melepaskan si perwira dan sekali meloncat dia telah berada di atas punggung kuda. Dia sengaja berbuat demikian, karena dia ingin melihat sikap mereka itu. Begitu melihat perwira itu dilepaskan, terjadi gerakan-gerakan seolah-olah mereka hendak maju lagi menerjang bunbeng yang bersikap tenang di atas punggung kudanya. Akan tetapi si kurus bermuka pucat mengangkat tangan kanan ke atas dan membentak. Jangan bergerak. Biarkan gak kongcung lewat dan keluar dari sini tanpa gangguan. Bunbeng melarikan kudanya dan menoleh ke arah si kurus sambil berkata, Terima kasih. Pemberontak atau bukan, engkau masih mempunyai sifat kegagahan kudanya lari terus keluar dari pintu pagar tanpa ada yang merintanginya, dan pemuda ini melanjutkan perjalanan menuju ke selatan, ke kota raja. Hai iiii. Maharia pendeta palsu tukang tipu. Hayo keluar kau jangan sembunyi saja. Terimalah jawaban TK tekimu. Hayo keluar, jika tidak, ku cabut nanti bulu jenggotmu. Yang berteriak-teriak ini adalah Butek Syao Jin, kakek pendek cebol yang keluar dari tempat tahanannya bersama KW Ihong. Darah jelita ini bersikap tenang, berjalan di samping gurunya. Dia tidak pedulikan gurunya yang berteriak-teriak karena dia sudah maklum akan watak dan sifat gurunya yang aneh dan tidak lumrah manusia. Dia sendiri tentu saja tidak khawatir keluar dari tempat tahanan, apalagi bersama gurunya yang sakti, Sungguh pun dia maklum bahwa keadaan mereka amat berbahaya karena mereka berada di tempat kediaman koksu, berada di dalam sarang harimau. Ada beberapa orang penjaga yang bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, berlagak hendak mencegah dua orang tahanan ini keluar. Yang berani menghadang hanya empat orang penjaga. Mereka melintangkan tombak menghadang dan berkata, Tanpa perkenan koksu kalian tidak boleh keluar. Empat kali KW Ihong menggerakkan tubuhnya, dan, Krek! Plak empat kali terdengar suara dan empat batang tombak patah-patah di susul tubuh empat orang penjaga itu terlempar ke kanan-kiri. Adapun kakek cebol itu masih berteriak-teriak memanggil nama Maharia, seolah-olah tidak melihat muridnya merobohkan empat orang penghalang tadi. Maharia pendeta palsu. Di mana engkau? Koksu, suruh pembantumu si pendeta konyol itu keluar. Ser-ser-ser. Tampak sinar menyambar dari kanan-kiri dan depan. Dengan tenang sekali KW Ihong menggerak-gerakan kedua lengan bajunya seperti yang dilakukan oleh gurunya dan belasan batang anak panah yang menyambar ke arah mereka itu runtuh ke bawah. Haha! Imkan sengjin bong jikun, Beginikah seorang koksu negara menghadapi tamu butek siya ujin tertawa mengejek, Sedangkan KW Ihong memandang ke depan dan kanan-kiri dengan alis berkerut marah. Daun pintu besar yang menembus ruangan belakang gedung koksu tiba-tiba terbuka dan munculah bong koksu bersama Maharia beserta belasan orang panglima yang menjadi kaki tangan dan sekutu koksu itu, diiringkan pula oleh sepasukan tentara yang berjumlah 50 orang lebih bersenjata lengkap. Hehehe, siya ujin. Engkau adalah seorang hukuman, tanpa izin koksu berani membobol penjara dan merobohkan penjaga. Sungguh tidak tahu aturan Maharia berkata sambil tertawa mengejek. Butek siya ujin memandang dengan meti melotot. Siapa jadi orang hukuman? Kami menjadi tamu. Dan teka tekimu yang palsu itu mudah saja menjawabnya. Maharia, lekas kau ambil pisau penyembelih babi, lekas. Karena nada suara kakek cebol itu mendesak dan disertai pengerahan tenaga sinkang, maka mempunyai wibawa yang kuat sekali sehingga Maharia yang menjadi ahli sihir itu pun sampai terpengaruh dan otomatis bertanya heran, pisau penyembelih babi? Untuk apa? Hahaha. Untuk memotong ujung hidungmu yang terlalu panjang itu. Bukankah sudah begitu perjanjian antara kita? Kalau aku bisa menjawab teka tekimu, engkau harus memotong ujung hidungmu, kemudian engkau, koksu dan pendeta Tibet, eh, mana si gendut itu, mengapa tidak ikut pula menongsongku? Dan jangan lupa, pulau es dan pulau neraka juga harus dibangun kembali. Siya ujin, kematian sudah berada di depan mata, engkau masih berani bersombong. Orang macam engkau tak mungkin dapat menjawab pertanyaanku itu. Apa? Pertanyaan licik yang penuh akal bulus dan palsu itu siapa yang tidak dapat menjawabnya? Dengar baik-baik, Maharia. Aku sejati yang kau tanyakan itu adalah aku sejati yang palsu, hayalan pikiranmu sendiri yang kotor itu, yang hanya meniru-niru dari orang lain yang sebetulnya juga tidak tahu apa-apa. Semua itu palsu, sepalsu hati dan pikiranmu, Maharia. Ih, engkau gila Maharia membentak dengan muka merah. Paman guru, perlu apa buang waktu melayani orang gila ini? Tiba-tiba koksu berkata sambil mencabut pedang dengan tangan kanan dan mengeluarkan cambuk merah dengan tangan kiri, kemudian mengangkat cambuk ke atas sebagai aba-aba. Para panglima melihat ini, lalu mencabut senjata mereka dan semua anak buah pasukan tentara pengawal juga siap dengan senjata masing-masing. Suhu, teucu rasa tidak perlu lagi melayani mereka ini. K.W.I. Hang juga berkata dan tampaklah sinar berkilat mengerikan ketika darah itu sudah mencabut keluar pedang limau kiam. Serbu bong koksu mengeluarkan aba-aba dan menyerbulah pasukan pengawal dipimpin oleh belasan orang panglima itu. Memang koksu telah siap untuk mengeroyok butek siya ujin dan karena dia tahu betapa lihainya kakek itu bersama muridnya yang memegang pedang mukjizat, maka dia sendiri pun telah mengeluarkan pedangnya, sebatang pedang pusaka yang jarang dia pergunakan karena biasanya, dengan sebatang pecut merahnya saja koksu ini sudah sukar menemukan tanding. Hahaha, pendeta palsu, koksu pengecut butek siya ujin tertawa-tawa ketika melihat pasukan pengawal itu menyerbu. Namun K.W.I. Hang tidak seperti gurunya. Darah ini sudah berkelebat ke depan didahului sinar pedangnya yang menyilaukan mata. Para pengawal yang belum mengenal darah dan pedangnya yang mukjizat itu menerjang dengan senjata tombak, golok atau pedang. Singgat, terang-terang krek-krek-krek. Tombak, golok dan pedang berterbangan di udara dalam keadaan patah-patah, disusul peki kaget dan kesakitan, peki kematian dari mulut lima orang pengawal yang tak dapat menghindarkan diri dari sambaran sinar pedang limau kiam. Melihat ini terkejutlah semua anak buah pasukan. Mereka mengurum dan mengeroyok lebih hati-hati, dipimpin oleh belasan orang panglima yang memiliki ilmu kepandayan tinggi pula. Karena maklum bahwa dia sama sekali tidak boleh memandang ringan pengeroyok yang jumlahnya amat banyak itu, KWI Hang tidak bertindak sembrono, dan hanya berdiri di tengah-tengah, pedang melintang depan dada, tidak bergerak dan hanya sepasang matanya yang indah itu saja yang bergerak, mengerling ke kanan-kiri menanti gerakan lawan. Dua belas orang panglima yang menjadi kaki tangan bongkok su, yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi, dengan hati-hati mengurung KWI Hang dan di belakang mereka bergerak, siap-siaga dengan pengurungan yang amat nikat. Tiba-tiba terdengar seorang panglima tertua mengeluarkan seruan sebagai aba-aba. Puluhan anak buah mereka bersama dua belas orang panglima itu sering tak menerjang KWI Hang, dibantu oleh anak buah mereka dari belakang. Kembali tubuh KWI Hang berkelebat dan lenyap bersembunyi di balik sinar pedang yang amat menyilaukan mata, seperti kilat menyambar-nyambar. Dia berhasil mematahkan beberapa batang senjata lawan, namun karena dua belas orang panglima itu memang sudah maklum akan keampuhan pedang di tangan gadis itu, mereka bersikap hati-hati dan tidak mau mengadu senjata sehingga yang menjadi korban hanya senjata para pengawal yang berani menyerang terlalu dekat. Betapapun juga, KWI Hang tidak dapat mencurahkan perhatian untuk merobohkan lawan di depan karena dia dikepung ketat dan senjata-senjata lawan datang bagaikan hujan di sekeliling tubuhnya, sedangkan tangan yang menggerakkan senjata-senjata itu pun tangan terlatih dan cukup kuat dan cepat. Sementara itu Maharia yang bersenjata sebatang tombak bulan sabit, senjata barunya setelah dia meninggalkan senjatanya yang dahulu berupa ular putih hidup dan sarung tangan emas, sudah menerjang maju melawan butek siya ujin dibantu oleh koksu yang bersenjatakan pedang di tangan kanan dan cambuk di tangan kiri. Hahaha, kalian ini tiada lebih hanyalah tukang-tukang keroyok yang menjijikan butek siya ujin tertawa mengejek, akan tetapi dia harus cepat-cepat menghindar dan mengebutkan lengan bajunya karena ujung tombak bulan sabit itu telah menyambar ganas ke arah lehernya, disusul tusukan pedang bongkok su ke arah ulu hatinya dan sambaran cambuk ke arah ubun-ubun kepalanya. Tar sambaran cambuk yang datang terakhir itu tidak dihilangkan dan ditangkis, melainkan diterima begitu saja oleh ubun-ubun kepalanya, akan tetapi akibatnya ujung cambuk itu membalik dan telapak tangan bongkok su lecet-lecet. Serang lima tempat dari metu ke bawah maharia berseru, dan kini bongkok su menerjang lagi membantu paman gurunya, menunjukkan serangan-serangannya ke arah kedua meta, tenggorokan, pusar, dan bawah pusar. Hehehe, maharia pendeta palsu, dukun lepus. Mari-mari kita main-main sebentar setelah berkata demikian, kakek pendek itu membalas dengan pukulan-pukulan jarak jauh. Dua telapak tangannya mengeluarkan hawa pukulan yang amat kuat, kadang-kadang mengandung hawa panas, kadang-kadang dingin sehingga maharia maupun bongkok su berlaku hati-hati dan tidak berani menghadapi langsung pukulan-pukulan itu, melainkan mengelak sambil mengirim serangan-serangan balasan dari samping. Dalam hal ini, hanya cambuk di tangan kiri bongkok su saja yang lebih berguna karena cambuk itu cukup panjang untuk mengirim serangan dari jarak jauh. Sedangkan tubuh maharia menyambar-nyambar, menggunakan kesempatan setiap butek siya ujin mengelak dari sambaran cambuk, menerjang dengan tombak bulan sabitnya. Butek siya ujin masih tertawa-tawa dan menghadapi mereka dengan kedua tangan kosong saja. Memang kakek aneh dari pulau neraka ini sudah puluhan tahun meninggalkan senjata, dan hal ini pun tidaklah aneh kalau diingat bahwa dengan kaki tangannya dia sudah cukup kuat menghadapi serangan lawan. Betapapun juga, menghadapi pengeroyokan dua orang sakti seperti Maharia dan Bongkok Su, kakek cebol ini repot juga dan biarpun mulutnya tertawa-tawa, dia harus memeras keringat untuk menghindarkan diri dari hujan serangan maut itu. Tingkat kepandainya hanya lebih tinggi setingkat dari Maharia, dan mungkin tidak ada dua tingkat dari kepandainan Bongkok Su. Untung bagi kakek cebol pulau neraka ini bahwa dia kebal terhadap ilmu sihir biarpun dia sendiri tidak suka mempelajari ilmu itu sehingga kekuatan ilmu sihir yang dimiliki Maharia tidak ada artinya kalau ditujukan terhadap Butek Xiao Jin dan di samping ini dia menang jauh dalam hal kekuatan singkang, maka dia dapat menahan tekanan dua orang itu dengan tenaga singkangnya. Dibandingkan dengan gurunya, keadaan K.W.I. Hang jelas lebih payah. Dua belas orang panglima itu berkepandaian tinggi, dan andai kata hanya mereka yang mengeroyok, kiranya K.W.I. Hang akan mampu menandingi dan mengatasi mereka. Akan tetapi, di samping dua belas orang panglima itu, masih terdapat puluhan, bahkan kini ratusan orang tentara pengawal yang mengetungnya. Hal ini membuat dia lelah sekali setelah berhasil merobohkan 30 orang lebih. Tetap saja dia masih terkepung ketat karena yang datang jauh lebih banyak daripada yang roboh. Sekarang enam orang panglima yang melihat betapa K.W.I. Hang sudah terkepung ketat, meninggalkan pimpinan pengeroyokan kepada enam orang temannya dan mereka sendiri lalu membantu bongkok semenyerbu Butek Xiao Jin. Hihihi, bagus. Majulah semua, maju yang banyak agar lebih mengembirakan. Butek Xiao Jin tertawa dan tiba-tiba tubuhnya roboh menelungkup ke depan, lalu berputar dan tahu-tahu kedua kakinya menendang ke belakang, inilah ilmu yang baru, si jangkrik menyentik atau si kuda menyepak yang didapatkan ketika dia mengadu jangkrik. Serangan ini amat tiba-tiba dan tidak terduga oleh Maharia dan Bongkok Su, sehingga biarpun mereka berdua cepat menghindar, tetap saja angin tendangan kedua kaki itu menyambar ke arah muka mereka dan celakannya tapak kaki itu berlepotan tanah sehingga muka mereka terkena tanah dan lumpur. Pada detik-detik berikutnya terdengar jerit nyaring dan dua orang panglima roboh tewas terkena tendangan kaki yang kekuatannya tidak kalah oleh sepakan lima ekor kuda itu. Andai kata Maharia atau Bongkok Su yang terkena sepakan itu, tentu paling hebat tubuh mereka akan terlempar. Akan tetapi dua orang panglima yang tingkat singkangnya kalah jauh itu, begitu terkena sepakan pada dada mereka, seketika lewas dengan tulang-tulang igarmuk dan jantung tergetar pecah. Tar-tar-tar-tar cambuk panjang di tangan Bongkok Su melecut seperti halilintar menyambar-nyambar ke arah kepala Butek Siya Ujin. Aih, wuot! Ujung cambuk itu terkena sambaran tangan si kakek cebol dan dicengkeramnya. Tentu saja Bongkok Su mempertahankan senjatanya itu dan mereka bersitegang. Cambuk yang terbuat dari bahan yang ulet dan dapat mulur itu meregang dan tiba-tiba Butek Siya Ujin melepaskan ujung cambuk. Terdengar suara nyaring dan ujung cambuk ini menyambar ke arah muka Bongkok Su sendiri. Bongkok Su kaget bukan main, melepaskan gagang cambuk dan menundukan muka merendahkan tubuh. Aduh! Aduh dua orang panglima pembantu yang berdiri di belakangnya berteriak dan roboh, merintih-rintih karena yang seorang kepalanya benjol besar dihantam gagang cambuk sedangkan orang kedua kulit dadanya robek disambar ujung cambuk. Dengan kemarahan meluap Bongkok Su sekarang menerjang maju dengan hanya menggunakan pedangnya, sedangkan Maharia juga mendesak dengan tombak bulan sabitnya. Kau wei hang, kau larilah tiba-tiba tubuh kakek cebol itu berkelebat melewati di atas kepala Bongkok Su dan Maharia, sambil berteriak ke arah muridnya yang terdesak hebat dan terkurung ketat. Akan tetapi, begitu tubuhnya tepat berada di atas kedua orang musuhnya terdengar suara memberobot di susul bau yang cukup membuat Bongkok Su dan Maharia merasa muak hendak muntah. Tidak, suhu. Kita hajar mampus semua anjing ini Kau wei hang yang tahu-tahu melihat gelurunya sudah berada di sampingnya dan dengan mudah mendorong-dorong roboh beberapa orang pengeroyok, membantah. Hush, musuh terlampau kuat dan banyak. Buat apa mati konyol di sini? Heran sekali pamanmu, pendekar siluman itu. Kemana saja dia minggat dan kenapa membiarkan kita dikeroyok tanpa membantu? Hayo kau pergi cari pamanmu, minta bantuannya. Suhu yang harus pergi. Hush, aku masih belum kenyang main-main di sini. Pula, perutku mulai seingin buang air besar. Lekas kau pergi keluar dari sini, cari pamanmu sampai dapat dan katakan, kalau dia tidak mau membantu aku, kelak aku pun tidak sudi membantunya kalau dia membutuhkan tenaga bantuan. Hayo. Tapi, suhu sendiri. Ih, anak bandel. Sungguh tolol sekali aku mengapa mengambil murid engkau perawan bandel ini. Pergi, atau minta ku gaplok? K.W.I. Hang maklum bahwa gurunya berwatak sinting, maka bukanlah tidak mungkin kalau dia benar-benar akan digaploknya. Dia masih penasaran melihat Bongkok Su dan Maharia belum meroboh, tetapi dia mengerti juga kalau pertandingan ini dilanjutkan, dia tentu akan kehabisan tenaga dan akhirnya akan kalah. Baik, suhu. Hati-hati menjaga dirimu, suhu. Weh-weh, kau kira aku anak kecil, ya? Pakai ditinggali pesanan segala. Pergilah, aku membuka jalan. Kakek itu lalu menerjang ke depan, kedua lengannya bergerak dan setiap kedua lengan dikembangkan dan didorongkan, tentu pihak pengeroyok bubar dan terhuyung ke kanan-kiri, membuka jalan. K.W.I. Hang berkelebat ke depan, tubuhnya dilindungi sinar pedang limo kiam sehingga senjata-senjata rahasia dan anak panah yang berusaha mencegah dia lari, runtuh semua dan tak lama kemudian lenyaplah dia keluar dari tempat itu. Kini kemarahan Bongkok Su dilimpahkan seluruhnya kepada Butek Si Yau Jin. Kakek tua bangka keparat. Kalau belum memenggal leharmu dengan pedangku, aku imkan senjintakan mau sudah. Sing, si Uut hampir berbareng, pedang di tangan Bongkok Su menyambar dari kanan dan tombak bulan sabit di tangan Maharia menyambar dari kiri. Namun, tiba-tiba tubuh cebol itu roboh ke atas tanah. Dua orang lawannya terkejut dan terpaksa menahan serangan dan bersikap waspada karena mengira bahwa si cebol itu tentu akan menggunakan jurus tendangan menyepak yang liai tadi. Akan tetapi mereka keceleh karena si cebol tua rentak itu sama sekali tidak menendang, melainkan terus menggelundung menuju ke belakang dan keluar dari pintu memasuki taman. Kejar. Tangkap. Bunuh. Teriakan-teriakan nyaring ini keluar dari mulut para panglima dan pengawal, namun yang berkelebat lebih dulu melakukan pengejaran adalah Bongkok Su dan Maharia. Mereka mengejar ke dalam taman yang besar dan indah itu, akan tetapi tidak tampak bayangan Butek Siya Ujin. Selaka, jangan-jangan dia telah berhasil melarikan diri, Bongkok Su berkata. Belum tentu, kalau dia melompat keluar dari taman tentu kita tadi melihatnya, kata Maharia sambil mencari terus ke seluruh taman. Para panglima dan pasukan pengawal yang ikut mengejar telah tiba di situ pula, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat bayangan kakek cebol yang lihai itu. Hei, kalian mencari apa? Aku berada di sini. Semua orang memandang dan kiranya kakek yang mereka cari-cari itu berada di atas pohon, duduk ongkang-ongkang di atas dahan dalam keadaan telanjang bulat, tampak pakaiannya tergantung di cabang pohon. Tentu saja Bongkok Su dan Maharia marah sekali dan mereka sudah berlari menghampiri pohon yang berdiri di tepi telaga di dalam taman. Aku gerah sekali, lelah melayani kalian. Aku mau mandi lebih dulu nanti kita lanjutkan lagi. Setelah berkata demikian, tubuh kakek cebol itu melayang ke bawah dan terjun ke dalam air telaga. Biu ura air bun kerap tinggi dan sampai lama tubuh itu tenggelam. Ketika dia muncul lagi yang tampak hanya kepala sebatas dada. Kiranya telaga itu tidak dalam dan di dasarnya terdapat tanah lumpur sehingga ketika terjun, tadi sebagian tubuh butek si Yau Jin terbenam ke dalam lumpur. Tentu saja muka dan kepalanya penuh lumpur ketika dia tersembul keluar sambil megap-megap. Si Yau Jin, engkau akan mampus dalam keadaan yang lebih rendah daripada seorang si Yau Jin, manusia ina. Engkau akan mampus seperti seekor anjing yang bangkainya hanyut di air Maharia berseru dan kini semua orang telah mengurung telaga itu dengan senjata disiapkan. Butek si Yau Jin yang gelagapan tadi kini sudah mencuci kepala dan mukanya dengan air. Air telaga itu jernih sekali, dan di situ terdapat banyak ikan emas peliharaan koksu. Sambil menyembur-nyemburkan air dari mulut dan menggosok kedua matanya, butek si Yau Jin memandang kepada koksu dan Maharia, terkekeh gembira mempermainkan dan mengejek. Hahaha, sejak zaman dahulu, belum pernah kerajaan memiliki seorang koksu segagah Imkan Senjin Bong Ji Kun, mengerahkan pasukan pengawal dan anjing peliharaan Maharia pendetap palsu untuk mengeroyok seekor anjing yang sedang mandi. Eh, Bongkoksu dan Maharia, tahukah engkau mengapa aku harus mandi dulu? Maharia yang sudah banyak pengalamannya dan maklum akan kelihayan kakek cebol itu menahan gejolak kemarahan hatinya. Maka dia pun tersenyum lebar, sungguh pun senyumnya agak pahit, kemudian berkata, Tentu saja aku tahu, si Yau Jin. Memang tepat sekali kalau engkau mandi lebih dulu agar tubuhmu bersih, karena setelah mati tidak akan ada yang sudi membersihkan mayatmu. Biarlah engkau mati dalam keadaan bersih tubuhmu, kami sabar menantimu di sini. Jawaban itu dikeluarkan dengan suara yang halus dan ramah, namun sebetulnya merupakan ejekan yang menyakitkan hati. Bukan. Bukan begitu. Jawabanmu ngawur dan memang sejak dahulu aku tahu engkau seorang manusia tolol dan berkedok pendekta biar dianggap suci dan pintar, Maharia. Akan tetapi engkau tidak bisa mengelabdomi aku. Engkau bertapa di puncak gunung-gunung bukan untuk membersihkan batin melainkan untuk memupuk ilmu agar dapat kau pergunakan untuk merebut kemuliaan di dunia ramai. Engkau memakai cawat dan pakaian sederhana, makan seadanya, memamerkan hidup sederhana, bukan untuk mempertajam pandang macu batin melainkan kau pakai untuk kedok agar lebih mudah engkau menipu orang, seperti seekor serigala berkedok bulu domba. Mau tahu mengapa aku mandi? Karena sudah terlalu lama aku bertanding dengan kalian, dan terlalu banyak kotoran kalian mengotori tubuhku. Maka itu harus membersihkan dulu tubuhku agar tidak sampai keracunan oleh kotoran dari kalian tadi, hahaha. Bongkok sumarah bukan Ming. Dia melambaikan tangan kiri memberi aba-aba dan mulailah para panglima dan anak buah mereka menyerang kakek cebol yang sedang mandi itu dengan senjata rahasia. Beterbanganlah anak panah, piau, pisau terbang, peluru besi, paku dan lain-lain ke arah tubuh buteks ya ujin. Sambil tertawa kakek itu mengelap ke kanan-kiri kemudian tenggelam. Karena pergerakannya, tentu saja air menjadi keruh dan tubuhnya tidak tampak. Tau-tau dia telah muncul jauh dari tempat sasaran dan kedua tangannya digerak-gerakan menyambit ke daratan. Berhamburanlah air keruh, lumpur dan batu-batu kecil ke arah para pengurungnya. Bahkan ada dua buah benda kekuningan menyambar ke arah muka koksu dan maharia. Dua orang ini cepat mengelap dan dua buah benda itu dengan tepat mengenai muka dua orang panglima yang berada di belakang koksu dan maharia. Glok, glok, uuhd, hak, haek, haek. Dua orang panglima itu muntah-muntah karena dua benda yang mengenai mulut dan hidung mereka itu adalah tahi, kotoran manusia, yang lembek, lunak dan masih hangat. Kiranya kakek cebol itu bukan hanya mandi, melainkan juga membuang air besar. Kiranya dia tadi tidak membohong ketika menyuruh muridnya pergi dan dia ingin membuang air besar lebih dulu. Pantas saja dia merendam tubuh bertelanjang bulat dan ketika ia membuang air besar diam-diam ditampungnya kotoran dengan tangan dan kini dipergunakan untuk membalas serangan senjata rahasia lawan dengan senjata rahasia yang luar biasa itu. Hahaha, benar-benar anjing yang suka makan tahi buteks ya ujin tertawa bergelak, akan tetapi terpaksa harus selulup, menyelam, kembali karena dari pihak pengurungnya telah datang anak panas seperti hujan menyerang dirinya. Terjadilah main kucing-kucingan antara kakek cebol dan para pengurungnya. Kalau dihujani serangan, dia menyelam, lalu timbul di lain bagian sambil membalas dengan sambitan batu-batu dan lumpur. Agaknya permainan ini mendatangkan kegembiraan besar di hati buteks ya ujin, apalagi ketika dia berhasil mengotori pakaian koksu dan sorban di kepala maharia dengan lumpur, membuat dua orang sakti itu memaki-maki dan menyumpah-nyumpah. Kakek cebol tertawa bergelak, mengejek ke kanan-kiri sambil menjulurkan lidah. Ambil minyak. Kita bakar permukaan telaga tiba-tiba bongkoksu mengeluarkan perintah. Perintahnya ini hanya gertakan saja, akan tetapi cukup membuat buteks ya ujin terkejut dan khawatir. Wah, itu licik sekali namanya. Biar kulawan kalian lagi di atas daratan kalau begitu. Akan tetapi bongkoksu, maharia dan para panglima beserta anak buah mereka telah menanti di tepi telaga, membuat kakek itu sukar mendarat dan terpaksa ke tengah telaga kembali sambil memaki-maki. Kalian cacing-cacing busuk, pengecut licik, tak tahu malu, ya? Singgap, cuk, wir. Maharia dan bongkoksu terbelalak memandang gagang pedang yang tergetar di atas tanah di depan mereka itu, sebatang pedang yang tadi meluncur dari atas lalu menancap di atas tanah di depan mereka. Pada detik berikutnya, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan mereka, dekat pedang di atas tanah tadi, telah berdiri seorang wanita bertubuh tinggi langsing dan mukanya berkerudung, Ketua Tian Leong Pang. Pa, paduka bongkoksu berseru, lupa diri dan menyebut paduka kepada Ketua Tian Leong Pang yang dikenalnya sebagai Putri Kaisar, Mirahai. Aih, Ketua Tian Leong Pang hendak memerontak maharia juga berseru. Bongji kun manusia rendah budi, pengkhianat dan pemberontak hina. Engkaulah yang hendak mengkhianati Kaisar, Hendak memerontak dan bersekutu dengan orang-orang Mongol dan Tibet dimantu orang-orang Nepal, Hendak menjatuhkan Kaisar dan diperalat pangeran Yau Kiong yang hendak merebut tahta kerajaan. Berlututlah engkau pengkhianat busuk agar ku tangkap dan ku hadapkan Kaisar Ketua Tian Leong Pang atau Putri Mirahai itu membentak dengan suaranya yang nyaring. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Bongkok Su dan semua panglima yang menjadi kaki tangannya mendengar betapa rahasia mereka telah terbuka. Untuk menyembunyikan rasa khawatirnya, Imkan Sengjin Bongji kun tertawa. Hahaha, engkau Putri Buronan, Putri Pelarian yang telah mencemarkan nama kerajaan, berpura-pura hendak bersikap seperti seorang setiawan. Kebetulan sekali, Mirahai, engkau menjadi musuh kerajaan dan hadapilah kematianmu di ujung pedangku sendiri. Bongkok Su melintangkan pedang di depan alisnya sedangkan Maharia telah menggerakkan senjata tombak bulan sabitnya. Haii, engkau kah Ketua Tian Leong Pang? Gagah perkasa benar engkau, akan tetapi aku Butek Siya Ujin tidak minta bantuanmu. Menghadapi coro-coro kecoa bau itu aku dulu membutuhkan bantuanmu Butek Siya Ujin berteriak-teriak dari tengah telaga, kemudian meloncat ke darat dekat Ketua Tian Leong Pang. Mirahai, wanita berkerudung itu secepat kilat telah menyambar pedangnya yang tadi dilontarkan menancap tanah. Ketika ia melirik ke kiri dari balik kerudungnya, mukanya menjadi merah pada melihat betapa kakek cebol di sebelahnya itu bertelanjang bulat. Kakek Sinting, pergilah bentaknya ketus. Aku tidak butuh bantuanmu. Butek Siya Ujin mengerutkan alisnya, menghadapi Mirahai dan bertolak pinggang, lupa sama sekali betapa lucu sikapnya, bertolak pinggang membusungkan dada tipis dan sama sekali tidak berpakaian. Wah wah weh weh, siapa yang membantu dan siapa yang dibantu? Sebelum kau muncul aku sudah mereka keroyok sampai kelelahan dan terpaksa aku mandi dan buang air dulu. Engkau mau dibantu atau tidak, aku terpaksa harus menggempur mereka ini, terutama si Botak Koksu dan si Palsu Maharia. Maharia, Bong Koksu, dan lima orang panglima sudah menerjang maju, tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Bong Koksu yang menganggap bahwa Mirahai lebih berbahaya, bukan ilmunya karena mungkin si kakek cebol itu lebih sakti, melainkan berbahaya karena Mirahai telah mengetahui rahasianya, sudah cepat-cepat menerjang Mirahai dengan pedangnya. Pedang itu dengan gerakan cepat membabat leher Mirahai, ketika dihilangkan dilanjutkan dengan tusukan ke arah perut yang dapat ditangkis pula oleh pedang Mirahai, akan tetapi pedang di tangan Koksu yang seperti hidup, tahu-tahu sudah membabat ke arah kedua kaki lawan. Mirahai maklum bahwa lawannya bukan orang sembarangan, melainkan seorang ahli silat tinggi yang sakti, maka cepat tubuhnya mencelat ke atas, kedua kakinya ditarik ke atas menghindarkan babatan pedang, namun kaki itu tidak hanya mengelak saja, melainkan dari atas mengirim tendangan beruntun ke arah dada dan muka lawan. Wuut, Wuut, Bong Koksu berseru kaget dan nyaris dagunya tercium ujung sepatu lawan kalau saja dia tidak cepat-cepat mencelat mundur dan keadaannya yang terdesak itu tertolong oleh majunya tiga orang panglima pembantunya yang mengurung dan menyerang Mirahai sehingga wanita berkerudung itu tidak dapat mendesak Bong Koksu yang dibencinya. Biarpun dihadapi tiga orang panglima yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, Mirahai masih dapat mencelat melalui mereka dan pedangnya menyambar ke arah Maharia yang berada di tempat lebih dekat dengannya daripada Bong Koksu yang lompat mundur tadi. Dia sengaja menyerang pendeta ini karena dia maklum bahwa di antara para pembantu Bong Koksu, pendeta inilah yang paling berbahaya. Pedangnya yang berkelebat seperti halilintar menyambar itu mengejutkan Maharia yang cepat menggerakkan tombak bulan sabitnya sambil membentak, tak, robohlah. Tangkisan Maharia dengan tombaknya mengenai pedang Mirahai menimbulkan bunyi nyaring sekali dan bentakannya tadi mengandung pengaruh mukjizat ilmu sihirnya, namun selain Mirahai telah memiliki sinkang yang amat kuat, juga muka wanita ini terlindung kerudung sehingga sinarmat Maharia yang penuh kekuasaan mukjizat itu tidak mempengaruhinya. Namun, tetap saja bentakan itu mendatangkan getaran hebat bagi Mirahai yang cepat mengerahkan sinkang melindungi jantungnya. Lebih hebat lagi, tangkisan tombak kepada pedang itu disambung dengan meluncurnya tiga batang jarum yang keluar dari leher tombak menyambar ke arah Mirahai. Pendeta curang tiba-tiba Butek Siow Jin berteriak dan tiga batang jarum beracun itu runtuh semua oleh sambitan si kakek cebol ini yang menggunakan lumpur. Sambitan ini menyelamatkan Mirahai sungguhpun belum tentu wanita perkasa ini akan menjadi korban jarum. Yang andai kata tidak dibantu Butek Siow Jin, akan tetapi baju Mirahai terkena noda sedikit lumpur. Singge, wuus, hayaaah. Butek Siow Jin menggulingkan tubuhnya ketika tiba-tiba pedang Mirahai menyambar ke arah leharnya. Wah-wah-wah, ketua Tianlong Pang benar ganas. Diberi mado membalas racun. Ditolong malah membalas dengan niat membunuh. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Engkau mengganggu saja. Weh-weh, sombongnya. Kalau tidak ku bantu, apa engkau kira akan mampu menang melawan mereka ini? Aku tidak sudi dibantu orang gila tak tahu malu. Hayo berpakaian dulu kau, kakek tua bangka tak bermalu, baru nanti kita bicara tentang bantuan Mirahai terpaksa sudah meninggalkan Butek Siow Jin lagi untuk mengamuk dengan pedangnya karena Bongkok Su dan Maharia sudah menerjangnya lagi. Suara pedangnya menangkis senjata mereka dan senjata para panglima terdengar nyaring berdenting dan bertubi-tubi kemudian terdengar teriakan dua orang pengawal yang roboh terkena sambaran sinar pedang wanita berkerudung yang sakti itu. Butek Siow Jin yang merasa penasaran karena tidak boleh ikut bertanding, sambil mengomel meloncat ke atas pohon menyambar pakaiannya dan karena tergesa-gesa mengenakan pakaiannya beberapa kali dia memakai pakaian dengan terbalik. Akhirnya selesai juga dia berpakaian. Tian Leong Pangcu. Lihatlah, aku sudah sopan sekarang, sudah berpakaian, uhaha-uhaha. Pikiran gila yang menganggap bahwa berpakaian tanda sopan. Hayoh kita berlomba, siapa lebih banyak merobohkan cacing-cacing tanah ini. Dari atas, tubuh yang cebol itu melayang turun, berputar-putar seperti gerakan seekor anak burung belajar terbang dan akhirnya tubuh cebol itu menyambar dari atas ke arah kepala Maharia. Memang pendeta inilah yang dicarinya. Begitu Butek Siow Jin menyambar, kakek cebol ini menggunakan tangan kiri menyambar lengan yang memegang tombak bulan sabit, tangan kanan mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala, kedua kaki menendang bergantian ke arah punggung dan lambung sedangkan mulutnya masih mengeluarkan suara cuh meludah ke arah tengkuk Maharia. Diserang secara luar biasa itu, Maharia gelagapan. Dia dapat menyelamatkan diri dengan memutar senjatanya melindungi kepala dan membuang tubuh ke bawah lalu bergulingan, akan tetapi tetap saja dia tidak dapat mengelak dari air ludah yang berubah menjadi hujan kecil menimpa sebagian dagunya. Siow Jin manusia kotor dia membentak setelah mencelat berdiri sambil menyerang ganas, dibantu oleh beberapa orang panglima. Butek Siow Jin maklum akan kelihayan Maharia dan para pembantunya, cepat dia menggerakkan kaki tangan untuk mengelak dan menangkis, mulutnya tertawa-tawa mengomel. Hehehe, kau kira engkau ini manusia bersih? Mana yang lebih baik, kotor luarnya tapi bersih dalamnya dibandingkan dengan engkau yang bersih luarnya kotor dalamnya? Hehehe, aku memang Butek Siow Jin, namaku saja sudah manusia rendah, apanya yang aneh kalau aku kotor. Engkau adalah seorang pendeta, baik pakaian maupun namamu menunjukkan bahwa engkau pendeta, akan tetapi sepak terjangmu sama sekali berlawanan. Mampuslah Maharia membentak dan senjatanya yang ampuh itu sudah menyambar dan tampak sinar kilat berkelebat. Namun dengan tubuhnya yang cebol, Butek Siow Jin dapat mencelat ke kiri, kakinya menendang sebatang golok di tangan seorang pengawal yang coba menyerangnya. Pengawal itu terhuyung ke depan, diterima oleh pinggul kakek cebol yang digerakkan ke samping. Des, alga tubuh pengawal yang kena disenggul pinggul kakek itu terlempar dan menabrak dua orang temannya sendiri sehingga mereka bertiga jatuh terguling-guling. Hanya Maharia dan Bongkok Su saja yang masih dapat menandingi amukan Butek Siow Jin dan Mirahai secara berdepan, sedangkan para panglima dan anak buah mereka yang banyak jumlahnya itu hanya berteriak-teriak dan membantu mengurung serta menyerang kalau ada kesempatan, dari kanan kiri atau belakang, karena amukan kakek cebol dan wanita berkerudung itu benar-benar amat dasyat dan sudah banyak jatuh korban di antara para pengawal yang berani menyerang terlampau dekat. Memang kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandayan Maharia masih kalah tinggi oleh Butek Siow Jin, sedangkan Bongkok Su pun masih kalah setingkat oleh Mirahai yang pada tahun-tahun lalu memperoleh kemajuan banyak sekali berkat mengambil inti sari ilmu-ilmu silat tinggi dari partai-partai lain. Akan tetapi, dengan bantuan pengeroyokan banyak anak buah mereka, sedangkan para panglima yang membantu juga memiliki kepandayan lumayan, maka kakek cebol dan wanita berkerudung itu terkurung ketat dan belum juga mampu merobohkan Maharia dan Bongkok Su. Tiba-tiba muncul ngebelasan orang Tibet dan Mongol yang memiliki gerakan cepat dan jelas bahwa tingkat mereka lebih tinggi daripada kepandayan para panglima. Mereka adalah bala bantuan yang didatangkan oleh seorang panglima dan kini mereka langsung menerjang maju mengeroyok Butek Siow Jin dan Mirahai. Terpaksa dua orang yang terkurung itu kini saling membantu dengan beraduk punggung saling membelakangi. Butek Siow Jin sudah mandi keringat. Kakek ini telah merampas sebatang Toya dan melindungi tubuhnya dengan Toya itu sampai senjata itu remuk, lalu dirampasnya sebatang golok untuk melanjutkan gerakannya melindungi tubuh sendiri dari serangan yang datang bagaikan hujan lebatnya. Kita harus segera keluar dari sini, tiba-tiba Butek Siow Jin berkata kepada Mirahai di belakangnya. Hem, apakah engkau takut? Mirahai balas bertanya dan ujung sepatu kirinya berhasil merobohkan seorang Nepal dengan menendang pusar orang itu sehingga roboh berkejutan untuk tak dapat bangun kembali. Siapa takut? Yang terlalu adalah pendekar super sakti, sampai sekarang pun tidak muncul batang hidungnya. Terlalu ini namanya. Aku sendiri yang disuruh menghadapi cacing-cacing ini. Aku tidak butuh bantuan dia atau siapa juga mendengar disebutnya pendekar super sakti, Mirahai marah. Kalau kau takut, pergilah. Aku tidak butuh bantuanmu. Eh eh, benar-benar kau wanita sombong dan galak. Untung bukan istriku. Mirahai terbelalak di balik kerudungnya dan memutar pedangnya menangkis serangan yang datang bertubi-tubi sehingga tampak bunga api berpijar menyusul suara berdemcing nyaring. Apa kau bilang? Mengapa untung? Punya istri galak macam engkau benar-benar mendatangkan neraka dunia. Butek si Yaujin berkata lagi. Sudah dibantu, tidak menerima malah bicara galak dan sombong. Eh, Tian Leong Pangcu, aku menganjurkan kita keluar dari sini bukan karena takut. Melainkan aku khawatir saat ini perkumpulanmu sedang dihancurkan oleh mereka. Apa? Bodoh. Apakah engkau melihat pembantu-pembantu mereka itu lengkap? Engkau kena dipancing di sini, kalau kau tidak cepat-cepat keluar menolong perkumpulanmu, akan habislah Tian Leong Pang. Karena percakapan itu dilakukan dengan suara keras, tentu saja terdengar oleh Bong Kok Su yang tertawa bergelak. Si cebol busuk ini benar-benar pandai. Memang sekarang Tian Leong Pang sedang kami gempur habis, hahaha. Singgak, teranggok. Bong Kok Su terkejut dan cepat dia melempar tubuhnya ke belakang. Serangan Mirahai tadi benar-benar hebat bukan main, dilakukan dengan pengorahan seluruh tenaga saking marahnya sehingga tangkisan Bong Kok Su membuat kakek ini terpental dan hampir saja pundaknya tercium pedang lawan. Para pembantunya, orang-orang Tibet dan Mongol yang lihai segera mengurungnya kembali. Kini dua orang sakti itu mengamuk lagi, akan tetapi kalau tadi mengamuk untuk membunuh lawan sebanyaknya, kini mereka mengamuk untuk membuka jalan darah dan keluar dari tempat itu, keluar dari taman istana Koks untuk menyelamatkan Tian Leong Pang. Tentu saja Mirahai yang mempunyai keinginan ini, sedangkan Butek Xiao Jin sama sekali tidak peduli akan nasib Tian Leong Pang karena dia sendiri ingin mencari muridnya di samping sudah lelah sekali bertempur sejak tadi. Sudah bosan dia dan ingin menyusul muridnya, ingin bertemu dengan pendekar super sakti yang dikagumi akan tetapi yang juga menimbulkan kemendongkolan hatinya karena sampai setian lamanya pendekar itu tidak muncul juga membantunya. Ada pun Bongkok Su dan Maharia yang maklum bahwa dua orang itu berusaha keluar dari kepungan, berkali-kali meneriakan aba-aba untuk mengepung lebih ketat lagi sehingga terjadilah pertandingan yang lebih hebat dan mati-matian. Dugaan Butek Xiao Jin memang benar. Biarpun kakek cebol ini kelihatan sinting dan ketolol-tololan, namun dia adalah seorang yang sudah berpengalaman dan berada di tempat itu selama beberapa hari, mendengar percakapan-percakapan antara Kok Su dan Mirahai, percakapan-percakapan yang dilakukan para pengawal ketika dia dan muridnya ditahan, sudah cukup baginya untuk mengerti duduknya perkara. Dugaannya bahwa Tian Liong Pang diserang selagi ketuanya mengamuk di taman, memang tepat sekali. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Bongkok Su yang menganggap bahwa kalau Tian Liong Pang belum dihancurkan lebih dahulu, tentu perkumpulan yang amat kuat itu akan menjadi penghalang bagi pemberontakan yang diaturnya bersama Pangeran Yau Kiong karena Mirahai tentu akan memimpin perkumpulannya itu untuk membela ayahnya Kaisar. Pada saat Mirahai dan Buteks Yau Jin mengamuk di taman istana Kok Su, sepasukan tentara dipimpin oleh Tian Tro Kelama, BHT Kong Panglima tinggi besar tangan kanan Kok Su, dan beberapa orang Panglima yang berkepandayan tinggi dibantu pula oleh orang-orang yang menjadi jagoan-jagoan dari Nepal dan Tibet, menyerbu markas besar Tian Liong Pang di luar kota Raja. Karena Putri Ketua Tian Liong Pang, Milana sudah mengetahui akan rahasia Bongkok Su dengan persekutuan pemberontaknya, maka begitu ibunya pergi meninggalkan markas untuk membuat perhitungan dengan Kok Su, darah jelita ini telah mengadakan persiapan. Penjagaan dilakukan dengan ketat dan dibantu oleh para tokoh Tian Liong Pang, yaitu Teng Wixiang, Lui Hang Xin Chiang Chie Kang, dan Sai Chulomo Bok Toan Kok Si Kakek Muka Singa, dan para pembantu lainnya. Jumlah anak buah Tian Liong Pang bersama para pemimpinnya yang berkumpul di tempat itu masih ada kurang lebih seratus orang. Mereka semua siap sedia menanti perintah dari Putri Ketua mereka dan di lain pihak Milana juga menanti kembalinya ibunya dengan hati penuh ketegangan karena dia maklum bahwa pasti akan terjadi sesuatu yang hebat berhubungan dengan pemberontakan yang diatur oleh Pangeran Yao Kiong dan dibantu oleh Kok Su itu. Karena persiapan yang telah diadakan oleh Milana dan para tokoh Tian Liong Pang inilah, maka ketika terjadi penyerbuan oleh pasukan pengawal yang dipimpin oleh Tian Tuk Lama, terjadi pertempuran yang amat seru dan hebat. Pihak Tian Liong Pang mengadakan perlawanan mati-matian dan karena rata-rata anggota Tian Liong Pang memiliki ilmu silat yang cukup tangguh, maka biarpun pasukan tentara lebih besar dan lebih kuat, tidak mudah bagi mereka untuk menumpas Tian Liong Pang tanpa jatuh banyak korban di pihak tentara. Betapapun juga, ilmu kepandayan Tian Tuk Lama amat liat dan betapapun para tokoh Tian Liong Pang membebelah diri mati-matian, tak seorang pun di antara mereka yang mampu menandingi pendeta lama dari Tibet yang kosan ini. Agaknya hanya Milana seoranglah yang hampir dapat mengimbanginya, tetapi pada saat penyerbuan terjadi, Milana telah dikepung dan dikeroyok oleh lima orang Nepal serta dua orang Tibet pembantu Tian Tuk Lama. Lama itu sendiri memimpin orang-orangnya menyerbu ke dalam dan mengamuk, ditahan oleh Teng Wisiang, Lui Hang Sintiang Chie Kang, dan Sai Chulomo Bok To An Kok. Terjadilah pertandingan dasyat di sebelah luar dan dalam markas Tian Liong Pang. Pertandingan mati-matian yang berlangsung sampai setengah hari lebih. Betapa gigih para tokoh Tian Liong Pang mempertahankan diri, tanpa adanya ketua mereka di situ, akhirnya mereka itu runtuh juga. Seorang demi seorang roboh dan tewas, mula-mula Teng Wisiang tewas oleh Tian Tuk Lama, kemudian Lui Hang Sintiang Chie Kang bahkan Sai Chulomo Bok To An Kok juga terluka parah dan hanya karena di situ tidak ada ketuanya. Maka kakek ini memaksa diri untuk lari, bukan karena dia takut mati, melainkan agar kelap dia dapat melaporkan kepada ketuanya, apalagi setelah dilihatnya betapa putri ketuanya tertawan oleh Tian Tuk Lama. Hanya beberapa orang saja yang berhasil lolos dari maut dalam penyerbuan itu, dan seperti juga Sai Chulomo, para anggota Tian Liong Pang yang berhasil lolos dan melarikan diri itu menderita luka-luka parah. Karena telah dapat menghancurkan Tian Liong Pang dan terutama sekali dapat menawan Milana, Tian Tuk Lama tidak melakukan pengejaran terhadap sisa orang Tian Liong Pang. Hari telah menjadi sore dan dia hendak cepat-cepat membawa Milana sebagai tawanan ke kota raja. Darah itu merupakan seorang tawanan penting sekali, karena dengan adanya darah itu sebagai sandera, tentu ketua Tian Liong Pang tidak akan mampu berbuat hal-hal yang akan merugikan persekutuan yang dipimpin oleh pangeran Yao Kiong dan Bong Kok Su. Berangkatlah sisa pasukan pengawal yang tinggal separuh itu meninggalkan markas Tian Liong Pang yang telah terbasmi dan telah mereka bakar, menuju ke kota raja. Milana dengan kedua tangan terbelenggu, menjadi tawanan dan dinaikan ke atas punggung seekor kuda, digiring di tengah-tengah mereka dan dikawal sendiri oleh Panglima BHA Tikong, Tian Tuk Lama dan para pembantunya. Yang menjadi pelopor di depan adalah jagoan-jagoan Nepal yang bersorban dan rata-rata bertubuh tinggi besar. Mereka merasa bangga karena dalam kemenangan ini mereka melihat tanda yang baik bahwa persekutuan mereka akan berhasil, dan kalau kaisar berhasil dijatuhkan, tentu mereka akan memperoleh kedudukan tinggi bukan hanya dari kaisar baru, akan tetapi terutama dari raja-raja mereka sendiri karena pangeran Yau Kiong sudah menjanjikan persahabatan, bukan penaklukan seperti sekarang, baik kepada Nepal, Mongol maupun Tibet. Karena hari sudah hampir gelap dan perjalanan melalui sebuah hutan besar, maka pasukan itu melakukan perjalanan cepat. Terdengar suara derap kaki kuda mereka bergema di dalam hutan dan pasukan yang berjalan kaki mengikuti dari belakang setengah berlari. Sembilan orang jagoan Nepal yang merasa berjasa dan bergembira tidak dapat menahan kegembiraan hati mereka dan terdengarlah suara mereka bernyanyi-nyanyi dalam bahasa Nepal ketika mereka membedal kuda tunggangan mereka mendahului pasukan karena memang mereka menjadi pelopor. Aneh dan janggal sekali suara mereka itu, suara asing yang bergema di sepanjang hutan yang dilalui pasukan itu. Kadang-kadang suara nyanyi hiruk pikuk panjang pendek itu diseling suara ketawa dan teriakan-teriakan mereka bersendau gurau. Semua ini diperhatikan dan didengarkan oleh Milana yang duduk dengan sikap tenang di atas kudanya. Darah perkasa ini merasa berduka mengingat akan kehancuran Tian Liong Pang dan kematian tokoh perkumpulan ibunya. Namun sedikitpun dia tidak merasa gelisah atau takut. Hanya terpaksa dia ditawan. Akan tetapi setiap saat dia siap untuk melawan dan memerontak jika terdapat kesempatan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya hanyalah keadaan ibunya. Ibunya belum tahu akan malapetaka yang menimpa Tian Liong Pang dan dia tidak tahu di mana adanya ibunya. Akan tetapi dia dapat menduga bahwa tentu ibunya juga terancam bahaya besar yang direncanakan oleh koksu dan kaki tangannya. Dengan sikap angkuh dan agung Milana mengerling kepada Panglima BHA Tikong dan Tianto Kelama dan yang menunggang kuda di dekatnya. Panglima itu menjadi orang kepercayaan koksu dan kedua orang ini, terutama Tian Tianto Kelama yang mengawal dan menjaganya. Kalau saja tidak ada pendeta Tibet itu, agaknya masih ada harapan baginya untuk meloloskan diri. Akan tetapi pendeta gundul itu benar-benar amat lihai. Tidak enakah dudukmu, Nona? Menyesal sekali, terpaksa kami mebelenggu kedua tanganmu, terdengar Panglima BHA Tikong berkata. Milana tidak menjawab, juga tidak menoleh sama sekali, melainkan tetap duduk tegak memandang ke depan seolah-olah tidak mendengar suara Panglima itu. Betapapun juga, dia adalah putri ketua Tian Liong Pang, malah lebih jelas lagi, putri dari Putri Mirahai. Dia adalah cucu kaisar. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang Panglima pembantu koksu. Dengan pikiran ini, Milana dapat duduk dengan tegak dan sikap agung dan sikap ini terasa sekali oleh BHA Tikong maupun Tian Tianto Kelama. Hem, tiada gunanya bersikeras. Hanya orang bodoh dan tidak bijaksana saja yang tidak mampu menghadapi kekalahan dan berkeras kepala. Kembali BHA Tikong berkata karena dia pun tahu bahwa darah jelita dan perkasa itu adalah cucu kaisar, merupakan seorang tawanan yang amat penting dan membuat dia merasa tidak enak sendiri. Milana tersenyum mengejek, mengerling dan berkata, Perlu apa banyak cerwet? Tunggulah saja kalau sampai kalian terjatuh ke tangan ibuku. Sebelum BHA Tikong atau Tian Tianto Kelama menjawab, tiba-tiba terdengar teriakan mengerikan di sebelah depan. Sampai tiga kali terdengar jerit mengerikan itu, jerit memanjang, jerit orang yang ketakutan, jerit kematian. Setelah gemas suara jerit itu lenyap, yang terdengar hanya derap kaki kuda dan suasana menjadi menyeramkan dan menegangkan sekali. Harap Chiang Kun menjaga dia baik-baik, Pin Cheng akan mengadakan pengawalan di belakang. Kumpulkan semua tenaga untuk mengawal dia, kata Tian Tianto Kelama. BHA Tikong mengangguk, kemudian memanggil para panglima dan jagoan-jagoan Nepal. Pasukan itu bergerak maju, Milana di tengah-tengah mereka, dijaga ketat. Apakah yang terjadi? Siapa yang menjerit tadi BHA Tikong bertanya. Para pelopor, jagoan-jagoan Nepal itu mengangkat bahu. Kawan-kawan yang berada di depan tentu akan dapat memberi keterangan nanti, kata mereka. Mereka adalah tiga orang di antara sembilan jagoan Nepal yang tadi bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa. Ada pun yang enam orang lain telah mendahului gerakan pasukan sebagai pelopor dan pembuka jalan, juga sebagai pengawas agar jalan yang akan mereka lalui aman. Milana tetap duduk tegak di atas kudanya dengan tenang. Dikurung di tengah-tengah antara para panglima dan jagoan Nepal, kudanya lari mencongklang, membuat tubuhnya terayun-ayun mengikuti gerakan kuda, dan rambut darah yang panjang itu bekibar. Mereka memasuki bagian hutan yang lebat dan keadaan sudah mulai suram dan agak gelap. Ha-i-i. Lihat di depan itu tiba-tiba BHA tikong berteriak, disusul seruan-seruan kaget para jagoan Nepal yang cepat membalapkan kuda mereka menuju ke depan di mana tampak sesosok tubuh orang bersorban membujur di atas tanah. Milana memandang dengan jantung bergebar. Dari jauh saja dia sudah dapat melihat bahwa orang yang rebah di atas tanah di tengah jalan itu tentulah seorang di antara jagoan Nepal yang tadi bernyanyi-nyanyi. Dugaannya memang tepat. Setelah mereka datang dekat dan para jagoan Nepal bersama panglima BHA tikong meloncat turun dari kuda memeriksa, ternyata bahwa tubuh itu adalah mayat seorang di antara para jagoan Nepal yang mendahului jalan, rebah telentang dan tewas dengan sebatang pisau, pisaunya sendiri yang menjadi kebanggaan para jagoan Nepal itu, menancap di tenggorokannya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda membalap dari arah depan dan belakang. Hampir berbareng dua orang penunggang kuda itu tiba di situ. Yang datang dari belakang adalah Tiantok Lama yang telah mendengar akan kematian seorang pembantunya dari Nepal, adapun yang datang dari depan adalah seorang jagoan Nepal lain yang bermuka pucat dan yang begitu datang melapor dengan suara terengah-engah kepada Tiantok Lama, celaka, di depan ada lagi tiga orang teman yang tewas. Tiantok Lama terkejut dan marah sekali. Sambil mengeluarkan suara menggereng keras dia melayang turun dari atas punggung kudanya, berdiri dan memandang ke depan, mulutnya mengeluarkan suara yang nyaring melengking sampai bergema di seluruh hutan. Tiantok Lama memimpin pasukan khusus dari Koksu, siapakah begitu berani mati mengganggu kami dan membunuh empat orang anggota pengawal pasukan kami? Semua orang diam dengan hati tegang membuka matu dan telinga menanti jawaban dan keadaan di hutan itu sunyi sekali, sunyi dan menyeramkan. Sampai dua kali Tiantok Lama mengulang teriakannya namun belum juga ada jawaban. Suara Milana yang tertawa mengejek memecahkan kesunyian yang menyeramkan itu. Hem, mengapa kalian begini ketakutan darah itu mengejek hanya untuk memperolok orang-orang yang dibencinya itu? Dia sendiri tidak tahu siapa pembunuh orang-orang Nepal itu, tidak dapat menduga apakah pembunuh itu kawan atau kahlawan. Melihat caranya membunuh jagoan-jagoan Nepal yang lihai jelas dapat diduga bahwa pembunuhnya tentulah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi dia yakin bukan ibunya yang melakukan hal itu. Care yang dipergunakan ibunya selalu terbuka, tidak suka ibunya membunuh lawan secara menggelap macam itu. Ibunya adalah seorang gagah perkasa sejati sedangkan care yang dipergunakan pembunuh ini menyeramkan penuh rahasia. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, seolah-olah menyambut atau menjawab pertanyaan mengejek dari Milana tadi. Kalau nona Milana tidak segera dibebaskan, sebentar lagi bukan hanya para pelopor yang tewas, melainkan seluruh pasukan. Berani melawan dan menghina tunanganku, berarti bosan hidup. Diam-diam Milana terkejut dan kecewa sekali mendengar suara yang dikenalnya itu. Dia merasa gelisah. Tahulah dia bahwa yang membunuh orang-orang Nepal itu adalah pemuda pulau neraka yang amat dibencinya itu, dibenci akan tetapi juga ditakutinya. Namun tentu saja darah jelita ini tidak memperlihatkan rasa khawatirnya dan masih tetap bersikap biasa dan tenang seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu yang membuat dia merasa khawatir. Tentu saja Tian Tok lama menjadi marah sekali. Dia tidak tahu dan tidak dapat menduga siapa orang yang mengeluarkan kata-kata sombong itu, akan tetapi dia menduga bahwa tentulah orang itu berniat merampas tawanan. Satu-satunya orang yang ditakutinya di dunia ini hanyalah pendekar super sakti, dan biarpun dia tahu bahwa ketua Tian Leong Pang juga amat liha dan mungkin saja ketua itu tiba-tiba muncul untuk menolong putrinya, namun dengan bantuan para jagoan-jagoan Nepal dan pasukannya yang kuat, dia merasa cukup kuat menghadapi bekas putri kaisar itu. Siapa berani main-main dengan Pincheng? Harap suka keluar untuk bicara kembali Tian Tok lama mengeluarkan seruan dengan pengerahan hikang hingga suaranya mengandung getaran berpengaruh. Belar sebuah ledakan keras mengejutkan semua orang. Tempat itu menjadi gelap tertutup asap hitam. Seorang panglima yang berlaku waspada cepat meloncat dekat kuda yang diduduki Milana untuk menjaga jangan sampai dalam keadaan gelap itu tawanan yang penting ini dilarikan orang. Pasukan tenang, jangan gugup dan mudah dikacau orang. Asap ini sama sekali tidak berbahaya Tian Tok lama berseru ketika ia mendapat kenyataan bahwa asap hitam itu tidak mengandung racun. Sedangkan dia sendiri diam-diam bergerak di dalam asap, memasang matu untuk mencari musuh yang melepas asap hitam tebal. Akan tetapi tidak tampak ada gerakan sesuatu, maka dia pun hanya berdiri dan bersikap waspada karena untuk bergerak di dalam selimutan asap gelap itu benar-benar merupakan bahaya, salah-salah bisa menyerang anak buah sendiri. Wir-wir-wir-wir asap hitam membuyar tertiup angin yang menyambar-nyambar sehingga tak lama kemudian tempat di sekitar itu tidak begitu gelap lagi. Asap hitam mulai menipis. Tian Tok lama memandang dengan matlah, terbelalak, kaget bukan main melihat bahwa angin yang menyambar-nyambar mengusir asap hitam itu keluar dari gerakan kedua lengan seorang pemuda tampan yang tahu-tahu telah berdiri di dekat kuda yang ditunggangi Milana, sedangkan seorang panglima tua yang tadi mendekati dan menjaga tawanan telah menggelep tak tak bernyawa di kaki kudanya sendiri.